Welcome back to my channel, selamat datang kembali di video game Hari ini berdasarkan requestan juga banyak banget yang masuk ke DM Ada satu sahabat gue juga yang ini orangnya selalu dimana-mana menurut gue Kayak dia bisa dari dunia sinetron, terus tiba-tiba nyanyi, terus tiba-tiba dance belly gitu Terus terakhir nulis buku Nggak usah lama-lama kita langsung sambut Prilly Latukonsina Gila, nama lo tuh ya gue butuh beberapa bulan untuk bisa menyebutkan dengan benar Kenapa sih? Menurut gue nama lo kayak sangat dua ribuan gitu Susah ya? Susah Prilly Latukonsina Iya Makasih, itu ada arti nggak Latukonsina? Latukonsina tuh marga Oh marga lo? Dari Ambon Ambon? Ambon Oke gue baru tau, sorry banget Total? Nggak, Papa Ambon, Mama Sunda Oke, lo lebih Sundaan ya sebenernya lebih Sunda ya? Iya ya Gue mikir lo Sunda banget Tapi keluarga Papa tuh bener-bener masih Ambon yang banget Ambon gitu Ah gitu Parah Lo tau nama Aldiano artinya apa? Nggak Kok? Nah orang-orang kan mikir Aldiano tuh marga gue juga kayak Maksudnya nama keluarga gitu ya Aldiano tuh artinya Alhamdulillah dia nongol Sumpah Sumpah Karena Fun fact Jadi emak gue waktu lahirin gue Emak gue tuh punya Mium Kayak ada kayak Apa sih? Something's wrong with the Rahim lah gitu Jadi Waktu keluar tuh kayak Agak-agak lumayan was-was karena Udah diambang ini Nyokap gue diambang nggak selamat Guenya pun diambang nggak selamat gitu Jadi waktu Lahiran Sesar Berhasil Gue dikeluarkan selamat Dan nyokap gue juga Alhamdulillah selamat Dikasih sama Nama sama bapak gue tuh ya Alhamdulillah ya Allah Akhirnya dia nongol juga ke muka bumi ini Jadi Aldiano Tapi Prili juga putri Rizal Uli Rizal nama Papa Uli nama Papa Prili Oh Nggak standar itu Indonesia sekali sih sebenernya Indonesia nggak gitu loh kebanyakan loh Iya kan Eh Mbak anyway Lo apa kabar udah berapa bulan kita di rumah Gue udah sampai nggak Udah nggak 2 bulan Lebih si Pril Aku dari 12 Maret Ingat banget Gua dari Eh sama Itu udah 3 bulan coy Emang ya ini bulan nama sih Tapi udah 3 bulan Maret, April, Mei, Juni 3 bulan 3 bulan 3 bulan, bulan depan 3 bulan Gila sih Udah sampai nggak ngerti Sumpah Dari yang awalnya rajin workout Workout terus terus Ikutin challenge apps lah Apa segala macem Sampai yang sekarang kayak Yaudah lah gue mau ada apps Mau kasih unjuk siapa juga Udah nggak usah Bodo amat lo gendut ya Udah yang kayak gitu sekarang Lo apps kloiting bukan Iya Sampai tau nggak Alexis Ren Pokoknya gue juga sempet ngikutin itu Bener Cuman kayak 5 hari kali ada Perut gue keram-keram Selesai sama sekarang Aku 2 minggu sih selesai Tapi abis itu yang kayak Wah udah selesai nih challenge-nya Oh ada apa lagi ya Terus kayak Bingung-bingung Lama-kelamaan Ah udahlah yaudahlah Eh review cepet Kloiting 2 minggu Gimana perut lo Oke nggak abis 2 minggu Enggak Aku kayak Perut gue biasa-biasa aja Gak yang kayak di youtube-youtube yang Itu sih Oh jadi Percuma ya gue Alhamdulillah gue cuma 4 hari ya guys Mungkin karena gue tutup makan yang biasa gitu Harusnya kan Makannya yang sehat banget kan Yang kayak kloiting makan gitu Oat apa segala Aku udah males Udah lah apalagi kemarin kan kita Ini kan udah lebaran nih Kemarin ramadhan kan Gue Gue aja Yang mautnya kayaknya Menurut gue temen-temen gue Ya oke lah gitu Tapi gue yakin temen lu kan Banyak banget Itu pasti lo dikrimin makan tiap hari gak sih Parah iya Ya bersyukur sih ya Gak perlu masak gitu Bener Cuma yang kayak Mau dimakan sama siapa ya Otomatis aku yang makan Gue sih udah Ini udah bulan keberapa Gue udah kayak nambah 4 kilo Aku gak nimbang Soalnya gak mau Gue juga harusnya gak nimbang Itu udah kayak Apabila semua keadaan kembali normal Gue sih gak tau sih ini gimana Kan kalo ini anak yang keliatan youtube kan cuman segini gitu ya Iya segini Insta story cuman segini juga ya kan Kalo keliatan sebaran wah hancur Loh mending aku dipipil loh kalo gendut Halo boleh di zoom Jadi kayak yaudahlah bodo amat Kayak yaudahlah mau cantik ke siapa juga Yaudah lah ya Yang penting kan Sehat Sehat yang penting Bahagia Aman Aman yang gak stress ya Tapi stress gak jujur Gak ketemu tiga puluhan ya iyalah Kangen tuh ya kan Extrovert kan Lu juga kayak extrovert gak sih Iya Semi lah Semi Kayak gue tuh rindu kumpul sama orang-orang yang di luar batas PSBB gitu Iya bener Pasti 5 orang gitu Apalagi tanggerang kan aku kan Rasanya pengen ke Senopati Senopati Banget gue Gue ngerti banget tapi ya itu Kayak Gue sih berharap semoga ininya cepet kelelar Karena gue udah gak sabar banget untuk bisa keluar Gue pengen banget Manggung sih sebenernya Pasti aku pengen syuting Lalu berarti ada proyek-proyek yang batal gak 2020? Gak batal sih Cuma yang gak tau jadwalnya sampai kapan Postporn gak jelas ya Ada dua film Ada dua film yang kayak dua-duanya kayak udah ditunggu-tunggu banget dari 2019 Terus tiba-tiba harus kayak gini kayak Sedih banget sih Iya 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 Tapi lu yang tadi gue bilang di awal-awal kan lu Itu awalnya gue tau lu sebagai Iya gue sih taunya dari Gantengateng Terigala Oke Iya kan Gue gak tau nih sinetron lainnya tuh gue Gue bukan menonton sinetron Tapi gue tau lu pertama kali sama Waktu itu sama Liando tuh berdua tiba-tiba jebret gitu Nama Prilly sama Liando tuh Tau kenapa sih? Gak ngerti gue Iya kenapa sih? Aku juga malu loh ngeliatnya kayak Soalnya kayak itu kan adegan romantis-romantis gitu kan sinetron Yang gak mungkin kita seromantis itu di dunia nyata sih menurut aku Iya namanya juga sinetron Iya kan? Soalnya itu romantisnya kayak kalo mau pisah harus lus-lus muka dulu Mampus Kayak gak mungkin Mohon maaf ini muka Eh sayang Iya gitu Kamu lulus muka Iya gitu adegannya Nah kan kayak gak mungkin banget gak sih pacaran aslinya gitu Nah terus somehow itu dicontoh gitu loh Dicontoh sama anak-anak remaja yang aku jadi kayak No gak usah dicontoh gitu loh Kayak jerawatan gak sih lu nyuntuh-nyuntuh Itu kan lu gak tau tangan lu mau di luar kayak kita corona atau enggak Lebih kayak jorok gak sih nyuntuh-nyuntuh-nyuntuh orang Iya makanya kan Jadi aku yang kayak Kenapa pada suka ya Cuma menurut anak-anak jaman itu Itu romantis banget gitu Iya sih Maksudnya lu tuh berhasil menjadi ikon dulu tuh Kayaknya kalo misalnya mau pacaran remaja tuh Ya contoh lah Prilly sama Lianda gitu jaman dulu Iya bener ya ampun Iya Dan itu lumayan keluarga ganteng-ganteng segala tuh Kayak lu bertahun-tahun tuh kayak selalu disandingin sama dia dulu kan Sampai sekarang Sampai sekarang? Enggak dong Kalo sekarang kan terakhir yang gue tau ya Lu kan sama si Maxim Iya Maxim Namanya juga susah banget Namanya terakhirnya Bo Bo Chie Nah tuh mampus lah tuh Itu orang mana sih Bo Chie? Perancis Tapi enggak walaupun aku pacaran sama siapapun Yang namanya fans garis keras Karena sinetron tuh pasti akan tetep ada sampai sekarang Gitu Maxim tuh tapi udah gak pacaran? Enggak Hmm Tapi berarti kalo gitu Gue tau lu juga nulis buku Judulnya Ruang Ruang Tengah Ingatan Tengah Ingatan Berarti kan Ruang Tengah Ingatan tuh Sempat diingat Bukan berarti sekarang masih gitu kan Ingat sih Gua tuh dapet buku dari lu Gua thank you banget dikasih bukunya Gua tuh bingung gitu Gua kan tau Maksudnya kan Gak ada cintanya kan Dari kemana tuh kayak Gua tuh sama siapa ya Gak ada macem Gua tuh kayak Udah menurut segini tadi Gak mau bucin-bucin Tapi orang-orang pacaran Pingin Gitu Ini buku Dari kehaluan apa ya Maksud gua Gak sumpah Karena aku tuh asli bucin parah Cuma orang gak tau Karena kan ngeliatnya Dari covernya Enggak Apaan lu dari dulu Soal Maxim Kayak di social media Ala apaan Orang gak tau Gak ada Gak ada Enggak Tapi menurut survei Orang tuh taunya pasti cowok lebih bucin daripada akunya Jadi kayak Lebih bucin dia Daripada aku gitu Padahal aslinya tuh Ya aku gak tau ya Menurut aku lebih bucin aku jauh Oke Kayak mungkin aku emang Gak terlalu banyak nge-post foto dia sendiri Atau foto berdua kan lumayan agak jarang Tapi Aslinya tuh aku Kadang suka ngelakuin hal-hal yang So sweet Cuma emang malu aja buat diangkat di social media Nah Terus akhirnya karena sekarang gak ada objek ya Jadinya ke puisi gitu loh Oh oke Jadinya ke puisi Nah kan biasanya orang bucin tuh harus ada subjeknya kan Sebenernya Maksudnya kayak gue bucin sama si dia Ini tuh bucin lu Berarti universal aja ya You have so many love to give gitu rasanya Satu itu sama sebenernya itu kan Di setiap babnya ada notes buat orang Jadi itu emang buat orang tersebut Kan bukunya lumayan Berarti gak tebel yang segini Tapi kan segini gitu Ini banyak orang ya dong berarti Tiga Oh Gue suka nih Gue suka Oh saya buka-bukaan aja Tiga Oh berarti Gue taunya ya Maksim Terakhir gue tau Maksim tuh yang lu All out tuh yang di social media Nah yang sekarang sekarang ada lagi yang baru Duanya itu gak pacaran Hmm Jadi duanya itu Come and go aja Terus yaudah jadiin puisi Wow Come and go tapi lu pinginnya Come-come aja jangan go gitu ya sebenernya Iya Cuma yaudah kayak dateng Terus kayak oh ternyata gak jadi ya Terus jadi puisi tuh berapa lembar Terus yang terakhir kayak yaudah deket-deket aja Tapi gak pacaran gitu Tapi gue baca Gue baca sih beberapa gitu Gue ngeliat kayak Lu bagus nulis sih sebenernya menurut gue Iya Kayak bisa mewakili Caption-caption Instagram Orang-orang yang ada Yang gue follow juga gitu sebenernya gitu Misal fotonya apa tuh Bisa pake caption dari tulisan lu sebenernya Bahkan kayak Parfum Aku kayak inget terus sama parfum orang itu aja Aku jadiin puisi Dan itu Kakak pas aku kirimin buku Dapet pembatasnya gak sih Pembatas bukunya Nah Jadi mungkin udah abis ya Soalnya Itu tuh cuma dicetak berapa ribu doang Jadi ada buku yang Isinya ada pembatas buku Oke Pembatas bukunya itu Kalo dicium parfum si dia Dan itu diselipinnya di lembaran Puisi yang ada parfumnya gitu Lu bucurin banget ya Parah ya Berarti yang Ini dari tiga orang ini Yang terakhirnya yang mana nih? Ada Yang bukan pacar Bukan pacar Recent Recent 2020 2016 2000 Gua putus gak apa sih Aku Katanya yang recent bukan yang pacar ratanya Iya Tapi Aku putus kan Agustus ya Nah Setelah putus kan ada lah yang deket-deket Tapi gak jadi pacar Dan Aku nganggepnya gak Agustus tahun lalu kamu putus? Iya Udah hampir setahun? Iya Eh Comment Apa? Oh Salah Agustus putus? Agustus Agustus Maaf cuma beda sebulan gak usah Udah Gue yang Minta lu Gue yang putus lu yang Ini ya Mungkin Agustus sudah berakhirnya rasanya September tuh official Agustus putus September orang-orang udah mulai tau gitu Oh ya kan bener Makanya September tuh mulai goar-koar di line today gitu misalnya ya Agustus sebenernya udah kelarnya gitu ya Iya Karena emang berita-berita tuh kalo misalnya kita gak umbar kan suka tolak Sebenernya gak tau deket atau enggak ya aku sama si orang ini Aku sih nganggepnya ya deket-deket aja Mampus kalo orang yang nonton terus dia kayak Hah? Jangan-jangan dia ngomong gue Padahal gue cuma temenan aja dan friendly aja gitu Enggak Soalnya Aku yang Aku suka sama dia gitu Tapi gak tau dia suka apa gak gitu Makanya aku tulis di puisi gitu Mungkin dia juga gak nyadar kalo aku sebenernya kayak admire gitu Ini kira-kira orang-orang disini semuanya Kenal gak sama cowoknya? Gatau deh Hah? Enggak sih kayaknya Ini bukan dari dunia entertainment bukan? Aduh deh Gua penasaran siapa? Kok gua gak tau? Pokoknya aku cuma yang kayak Cuma Dia bahkan gak tau aku punya pikiran itu Aku cuma yang kayak Ya ampun lucu banget sih gemes Udah gitu dong Kok bisa ketemu? Maksudnya ketemunya dimana kalo gitu? Ya aduh deh Tuh Cuman bikin tau Maksudnya kalo bisa admire gitu Ya ketemu aja Ketemu-ketemu terus kayak Ya ampun lucu banget sih ini orang baik banget gitu Berarti dari September 2019 sampe kemarin ini Proyek apa yang Prilly lakukan bersama-sama? Ada cowoknya Nah gua ntar mau cari tau deh Well anyway Kita disini gak cuma Gak buat Gua buat nanya Kehidupan personal lu Oke Tapi disini gua pingin Mengetes Gua tau Prilly tuh adalah Salah satu orang yang Gua tau lu pendidik sama pendidikan Yes Kita sempet ketemu di beberapa Forum pendidikan juga Yang kita sama-sama support Gua tau lu anaknya very articulate juga Kalo ngomong tuh kayaknya Wow ini anak otaknya ada nih Gua tau gimana? Gua senang Gua suka banget sama lu Dan Tapi kita mau ngetes Apakah lu bisa melewati Dan bisa memenangkan kembali Karena jujur gua butuh Menang juga Karena nih udah episode keberapa Sekian episode Gua selalu kalah Oh tapi ini for information aja ya Aku tuh orangnya ngeblankan Nah Jadi kalo ditanya Langsung gitu ngeblank Padahal itu gampang Bisa jadi aku salah Jadi mungkin Kak Vidi menang hari ini Oke Jadi disclaimer lagi Semua bintang tamu Dari awal sampe terakhir Selalu ngomong kayak Gua tuh gak bisa Aku tuh oneng banget kalo Ditanya langsung tuh deg-degan gitu loh Iya Mau apapun alasannya Dari kemarin mereka menang terus Oh gitu Dan mereka selalu ngomong kayak Gua tuh kayaknya lu yang menang deh Fit kayaknya lu yang menang Enggak Gua kalah mulut Jadi kita buktikan hari ini Kecerdasan kecermatan Seorang Prilly Di Siapa Cerdas Dia Cermat Oke seperti biasa Di Siapa Cerdas Dia Cermat ini Ronde 1 Ada pilihan ganda Jadi akan ada 4 pilihan Dan ada 5 pertanyaan Dimana pertanyaan-pertanyaan semua berhubungan dengan ilmu pengetahuan umum Kalo dulu lu Gua tau lu Ya tadi kan kuliahnya London School Kalo SMA lu jurusan apa? IPS Lu IPS Oke Berarti kalo urusan-urusan geografi, sejarah, sosial Oh no sejarah aku Sejarah Gua juga gak bisa Kayaknya pas pelajaran sejarah aku tidur Gua juga Gua selalu kayak ngerasa Wah dongengnya panjang banget Terus kayak nama-nama orang yang gak familiar gitu ya Iya iya bener banget Terus kalo soal kan soalnya panjang Panjang ya kan Kayak baca novel kan Iya Sumpah Oke kita tes hari ini Oke Semoga pertanyaan-pertanyaannya kita berdua bisa jawab hari ini ya Kita mulai pertanyaan pertama Pertanyaan yang pertama Monokotil Apa ini? Yes Adalah sebutan untuk keumbuhan yang memiliki A. Daun tunggal B. Akar tunggal C. Diji tunggal D. Batang tunggal Apa sih si monokotil ini? Siap Satu, dua, tiga Ini bener C AAAAAA Tuh kan Menang hari ini Baru satu Pril Iya Karena itu biologi gitu Ini gue tau sih tim gue sebenernya mau mau ngetes Gue tuh kayak Dari kemarin gue bilang kayak Pertanyaan tuh sejarah Geografi ibu kotanya gue Kayak mana gue tau gitu Ya Allah Apa matematik ke Ini pasti SD ya? SD dong Ini SD ada sih Monokotil di kotil Iya 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 SD Tumbuhan berbiji dua Berbiji satu gitu Sungai Kapuas Nah mampus Adalah sungai terpanjang di Indonesia Yang berada di provinsi A Kalimantan Barat B Kalimantan Selatan C Sumaka Utara D Sulawesi Tengah Ayo anak IPS Yes Tiktok 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 Kita harus bikin waktu deh kayaknya Aduh sumpah Kayaknya salah deh Gak tau Satu dua tiga Bener deh Iya Wih Boleh 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 Wih VD is on fire Wuh Tuh kan bener kali ini menang nih Kayak gitu ya Bismillah deh Eh padahal show show sendiri Kenapa gue pengen menang ya Gablek Karena nonton episode kali ya Gue kalah mulu kayak Gimana brand gue Yang merupakan hewan monogami adalah Tuh kan apa sih ini monogami Manusia bukan Manusia bisa poligami Eh Dasar laki-laki Wow A serigala B kucing C singa D anjing Kayak sih Kayaknya kucing gak Mungkin deh Kucing kawin mulu gak sih Oh iya ya Iya Demi apa? Anjing kawin mulu gak sih? Kayaknya gitu deh Anjing kawin mulu ya Anjing kawin mulu deh Anjing kayaknya gak ngeliat Lawan deh Kayak yaudah ini cakep gitu Kadang-kadang boneka aja disikat kan? Iya kan Bener Anjing temen aku loh Boneka aja dia sikat loh Iya makanya Kayaknya dia gak peduli tuh benda mati atau benda hidup Lu jangan ngeliatin gue kayak kesannya gue akan ngasih lu Jawaban Enggak Gue mau menang Iya bener-bener Oke lah Satu, dua, tiga Ini bener Tuh kan aku main serigala bener Emang dulu di ganteng-ganteng serigala emang kalo misalnya cowok ada satu cewek dia pindah-pindahmu lho? Tiba-tiba dia berubah jadi vampir gitu pak Sinetron Indo Oh iya 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 dari serigala jadi vampir Enggak karena tau gak? Gue tau ngingetnya apa? Di Twilight Saat Jacob itu udah kayak apa sih namanya bahasanya guys Biasanya juga Begitu sama satu cewek dia akan gitu katanya selamanya Mengalami tuli total pada usia A17 tahun Ya Allah mana gitu Mohon maaf Mana saya tau dia kapan tulinya gitu Kenal juga? Enggak Tua Om bukan 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 Main piano juga Lu sempet las piano gue tau Iya Tapi gak diterusin Gak diterusin Satu, dua, tiga Gak dia bener, dia 47 tahun Gue tau dia udah agak lumayan tua baru dia tuli Aku malah udah agak tua atau masih muda ya emang Soalnya Bad Oven tuh keren Tapi dia di masa-masa dia udah tuli totalnya Dia tuh masih bisa Menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang Malah karya-karya yang paling terkenalnya kalo gak salah Yang dia sudah tuli deh kalo gak salah Gila hebat banget ya Hebat ya Jadi keterbatasan tuh tidak menjamin orang untuk tidak bisa berkarya Karena mungkin udah feeling gitu loh jadinya Udah masuk memory Yang main udah feeling Udah di sini ya Iya dan masuk memorynya kayak udah Setuju 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 Kudungga adalah pendiri kerajaan A Mataram D Kutai Matapura C Majapahit D Samudra Pasai Ya Allah Ini pelajaran kelas 5 SD ya kalo gak salah Iya SD Kudungga Ini tidur nih aku nih Iya 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 Ini aku tidur nih pas dijelasin ini nih Kayaknya aku inget deh Ada orang tidur ombar-ombar sekarang Dulu mah tidur mah ngumpet-ngumpet Itu kan SD Bener Zaman SD Bener bener Yang penting sekarang IPK nya bagus pak Itu 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 SD namenya jelek gak apa-apa Yang penting sekarang ujungnya ya Yang penting sekarang ujungnya bagus Astaga Jangan-jangan anak SD yang nanggi nonton Harus bagus juga ya Harus ranking lu Jangan tiru saya Jangan tiru saya Ini pelajaran SD Manusia ada lupanya ya Bener Dan saya udah banyak pikiran Sama masalah-masalah hidup Jadi pasti gak hafal Sama nama-nama pendiri kerajaan Pasti subscribernya KVD Mengerti akan hal itu Gapain harus dijawab secara diplomatis gitu Gapain tuh orang juga kayak Oke pril jawab gitu Satu Dua Tiga Wow Apa tuh kerajaan apa Kutai Gua gak pernah denger Gua gak pernah denger Kutai Martapura Kutai doang gua pernah denger Kayaknya aku tidur Tapi agak masuk dikit Jadi kayak Oh oke Sorry Kalo kata ocak sih Ini disini game nya lebih untuk Keberuntungan Hoki ya Hoki dibandingin itu Tiga dua sorry Gua masih menang Ronde satu Gapapa-apa Ini kesempatan untuk menang Di show sendiri ya Gapapa Yang masuk yang namanya Apa Cepet-cepetan gitu Oh oke Jadi Gak ada pilihan ganda lagi Jadi siapa cepat Dia langsung bisa jawab Oke Aku dari tadi kan lama Paling lama ya Makanya gua bisa menang deh Di sini Di episode kali ini Jadi kita langsung masuk Ronde dua Di Siapa Cerdas Dia Cermat Oke lu udah pilih bellnya Ini nih Yang mana Coba Mantap Gua yang ini Oke Inju banget nih Langsung Pertanyaan pertama Gua tau nih Tadun Lu jadi pencet dong Kan gua gak bisa mencet Astagfirullahaladzim Ada di otak Tapi Tadun Gua apa lu Oke 5 Astagfirullahaladzim Tunggu dong Astagfirullahaladzim ada di otak Tuh kan aku bisa ngeblank Pepp Jayapura Parah iya itu Gila kok gak bisa sih gue Tuh kan bener aku tuh suka ngeblank Makanya Parah gue gila Gua senang nih kalo bilang tamunya ngeblank terus Ayo dong Jangan dong Ayo dong Aku harus membenarkan skor aku Oke pertanyaan kedua Di provinsi apa Tempat tinggal suku atau orang Bandung Aduh Banten Ya lu kan tinggalnya memang di Tangerang Jadi lu ngerti kan Tapi gak gitu juga Lu tuh udah Tangerang bukan Tangerang Selatan Tapi tanggerang tanggerang kan lu Mungkin karena itu juga Mungkin karena itu Next Gak dong aku harus konsentrasi nih gak boleh ngeblank lagi Oke 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 Tanya nomor 3 Dimana kak Letak kantor pusat NASA Di Amerika Dimananya kan Tunggu tunggu Huston Huston Bukan juga Huston we're in trouble Huston dia nelfon siapa tuh di film itu tuh Berarti kalo bukan kantor NASA Kayaknya itu nama karakter ya Hah? Itu base nya ya? Engga Huston Huston Tau gak sih yang roket-roket itu yang Armageddon Film Armageddon Oh ya 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 Huston we're in trouble Huston tuh dia nelfon Emaknya kali lah Itu sampungnya kali ya Gitu ya Atau nelfon cabang mana gitu Cabang Kenapa se Se Sumpah Karena kan itu yang kayak Emang capitolnya itu Di bagian tubuh manakah Letak jantung udang Kepala Oh udah mulai tepuk tangan yang sombong Huston Padahal aku udah kayak Pasti gua kalah ini Ini nih nih Ini pak nih Bener 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 Apa Warna bendera somafo Apa? Warna bendera somafo Semafor Semafor apa sih? Merah kuning Oh bendera pramuk Apa nama benderanya? Semafor Nah gimana sih kalo Yang A, B, C gitu Yang A, B, C gitu Ih gua pake di video clip I don't mind padahal Gua kan gatau tuh Semafor ya namanya Gua bendera semafor Oke lah Jadi ronde ini Demi apa gua cuma menjawab satu Kok gua ngerasa gua banyak ya Jawabnya Karena tadi pas jawab NASA Nyebutin banyak Oh iya bener juga Tapi kayak banyak Padahal tuh salahnya makin banyak Toh Saat gua setiap kali jawab Terus gua dipotong nilainya Itu udah kayak gua minus sih sekarang Jadi ronde kedua ini menangkan oleh Prilly Saya bisa memperbaiki citra saya Oh my god Oh my god Gua mulai kayak menuju kekalahan lagi Gua ngasih tadi Oke ronde satu gua yang menang Ronde dua dia yang menang Ronde ketiga Siapa yang menang Kita tunggu di part selanjutnya There 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 Terima kasih.